Anda menyaksikan Headline News, Pemirsa Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Benny Ramdhani, mengungkap adanya bisnis judi online di Indonesia. Bisnis ini disebut dikendalikan oleh sosok berinisial T. Benny Ramdhani menuturkan sosok berinisial T terungkap setelah BP2MI menelusuri praktik judi online yang dikendalikan dari Kamboja yang melibatkan warga negara Indonesia. Benny Ramdhani mengatakan Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderalist Tio Sigit Prabowo sempat kaget mendengar laporan tersebut. Benny menilai sosok yang tak pernah tersentuh oleh hukum di Indonesia meski identitasnya telah diketahui. Benny menyebutkan saat ini negara perlu mengambil tindakan tegas terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis judi online. Hukum juga dinilai harus mampu menyentuh para bandar. Hari ini adalah hari yang sangat indah dan insya Allah untuk hal ini saya menyatakan di depan Presiden Panglima TNI dan Kapolri sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor dibalik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor dibalik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya gak perlu sebut dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu? Ya Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf dengan segala hormat, saatnya negara mengambil tindakan tegas tidak hanya menyeret para calok, kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong. Mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat, penjual anak bangsa yang selama ini mengambil keuntungan dan pestapora dari bisnis haram perdagangan manusia. Terima kasih telah menonton!